Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banwa kembali ke hadapan Anda. 100 lebih anak didik dari 19 TK dan PAUD sekecematan Tabukan, Kabupaten Batula, mengikuti perpisahan masal yang berlangsung meriah. Ratusan anak-anak TK dan PAUD dari 19 lembaga di kecematan Tabukan, Kabupaten Baritukwala, mengikuti perpisahan masal yang berlangsung meriah di desa Tabukan Raya. Perpisahan masal diikuti 186 anak TK dan PAUD, selain sebagai ajang memeriahkan kegiatan akhir semester, juga merupakan ajang untuk saling bersilatur rahmi dengan berbagai lembaga pendidikan PAUD sekecematan Tabukan. Hadir pada perpisahan masal ini, Bunda PAUD dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Baritukwala, diharapkan PAUD di kecematan Tabukan mendapat perhatian terutama terkait tunjangan guru, sehingga lebih bersemangat lagi dalam meningkatkan kualitas PAUD agar tidak kalah dari PAUD di daerah lainnya. Kami mengharapkan buat pemerintah agar guru PAUD, khususnya kecamatan Tabukan, mendapat perhatian khusus terutama tentang tunjangan mereka, tunjangan kesejahteraan agar bisa menyamai UMR pemerintah daerah. Dan dari pemerintah desa, kami mengharapkan agar dana alokasi desa juga bisa dianggarkan untuk honor guru PAUD. Tentunya semoga pemerintah daerah semakin memperhatikan lagi, khususnya kepada kesejahteraan para guru-gurunya. Karena tidak semua lembaga gurunya berstatus sebagai PNS, jadi harapan kami mudah-mudahan kesejahteraan gurunya itu lebih diperhatikan lagi. Bunda PAUD Kabupaten Bareto Kuala yang hadir pada kegiatan ini berpesan kepada orang tua anak agar dapat terus mendampingi anaknya karena keluarga dapat lebih berperan dalam tumbuh kembang anak, membina, dan mendidik anak. Diharapkan seluruh orang tua terus mendampingi anak-anaknya. Itu sekarang yang kita hadapi sekarang ini adalah kesejahteraan yang apabila tidak tanpa pengawasan akan mengakibatkan efek yang tidak bagus. Jadi jangan kita hanya menyerahkan kepada lembaga pendidikan, tapi orang tua harus tetap merkenalkan pengawasan. Dalam perpisahan masa hari ini diisi berbagai penampilan pentas seni anak yang merupakan ajang unjuk kebolehan dan bakat anak. Sidi Ihsan Banjar TV